bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel guru sunardi sebelumnya saya mohon maaf karena baru mengupload video lagi nah pada video ini saya mencoba mereview singkat tentang permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah jadi nanti bapak ibu bisa download permendikbud ini di bagian deskripsi video ini suratnya seperti ini bapak ibu ini penyampaian salinam permendikbud riset dan teknologi tertanggal 30 desember 2021 ditujukan kepada semua gubernur wali kota bupati dan yang terkait dengan yang mengurusi bidang pendidikan dan alhamdulillah teknologi WA sekarang itu sudah bisa mencakup informasi ke banyak orangnya termasuk ke guru-guru jadi ini salinannya ada 20 halaman termasuk penyampaian tadi jadi nomor 40 tahun 2001 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah jadi ini menggantikan surat keputusan sebelumnya tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang sudah tidak relevan yaitu nomor 6 tahun 2018 begitulah aturannya selalu berubah-ubah mengikuti dinamika perkembangan yang ada jadi ini akan berlaku 2022 boleh jadi nanti di 2024 berubah lagi atau kapan itulah perubahan tidak diketahui kapan tergantung dengan dinamika-dinamika yang ada nah poin penting yang ingin saya perlihatkan itu pada bagian bahwa kepala sekolah itu hanya tugas tambahan dari tugas pokoknya sebagai guru tugas tambahan saja nah ini yang penting mungkin untuk saya perlihatkan persyaratan penugasan guru di bab 2 itu sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselanggarakan pemerintah daerah di pasal 2 ini dijelaskan bahwa minimal S1 ya 1 atau diploma 4 saya kira sekarang semua guru sudah S1 sejak sejak tahun 2005 itu sudah di arahkan untuk minimal S1 bagi guru pemerintah sudah menyelenggarakan beasiswa dan lain sebagainya untuk S1 ini kemudian memiliki sertifikat pendidik nah ini ini juga penting ya jadi kepala sekolah itu harus guru profesional guru yang sudah sertifikasi dan bagian C memiliki sertifikat guru penggerak nah ini sertifikat guru penggerak artinya alumni guru penggerak menurut informasi ini akan berlangsung sampai 2024 rekrutmen guru penggerak itu ya nah kemudian memiliki pangkat minimal penata muda tingkat 1 atau golongan 3B ini setahu saya yang membedakan dengan aturan sebelumnya di aturan sebelumnya itu minimal 3C kalau tidak salah memiliki janjian jabatan pelin rendah guru ahli pertama jabatannya jabatan fungsionalnya memiliki hasil penilaian kinerja guru dan sebutan pelin rendah ya baik memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan pelin rendah baik selama 2 tahun terakhir nah ini untuk PNS ya dan di bab-bab berikut juga dijelaskan tentang non PNS atau non ASN jadi sangat diharapkan kepada semua yayasan yang ada untuk mengangkat kepala sekolah dari unsur guru penggerak di sekolahnya ya saya kira itu Bapak Ibu nanti bisa download untuk dibaca lebih jauh tentang Permendikbud nomor 40 tahun 2022 ini dan ini diundangkan di Jakarta ya di tanggal 27 Desember 2021 artinya setelah tanggal itu aturan ini dinyatakan berlaku nah demikian video singkat ini review Permendik nomor 40 tahun 2022 mohon maaf atas segala keurangan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih